Perkara narkotika jenis sabu 30,47 gram Kurir sabu atas namo Didi Supriyadi dituntut 8 tahun penjaro nih Nah buat kamu nih jangan menyalahgunakan narkoba nih jenis apapun itu Kalau gak mau dipenjaro Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Terdakwa Didi Supriyadi Kurir sabu menjalani persidangan dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi di Pengadilan Negeri Jambi 20 Oktober 2022 Didi Supriyadi terjerat kasus narkotika jenis sabu sebanyak 30,47 gram Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Alex Pasaribu Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa Didi Supriyadi Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan kurungan penjara selama 5 tahun Dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 1 tahun kurungan penjara Tuntutan tersebut dibenarkan tim penasihat hukum terdakwa Vivian Elsa Dan akan memberikan nota pembelaan secara tertulis pada persidangan berikutnya Terdakwa Didi Supriyadi disangkakan pasal pidana dalam pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Iqbal Jek TV melaporkan